oke guys welcome back to my youtube channel bertemu lagi bersama saya di channel oke guys hari ini aku sama om aku mau pergi menangkap udang mantis guys atau biasa disebut juga itu udang lipan udang kipas dan kalau di kampung aku itu kita sebut dengan udang balo guys nah kita naik perahu dulu ya guys karena tempatnya itu ada di gusun jadi gusun itu apa ya dasar laut yang muncul ke permukaan karena air laut sedang surut nah itu dia guys ternyata ada juga nelayan yang pergi menangkap udang mantis guys karena memang menangkap udang mantis itu udah menjadi kebiasaan orang-orang disini ya guys di kampung aku dan ini dia guys airnya itu dangkal ya guys sampai bitis gitu om aku lagi narik perahu ya guys katanya aku di perahu aja dulu nanti kalau airnya udah bener-bener kering kamu boleh turun karena di bawah itu banyak banget bulu babi padahal aku gak takas sama bulu babi dan ini guys aku menemukan taripang itu namanya taripang ya guys tapi kalau taripang seperti itu di kampung aku gak laku ya guys jadi yang laku tuh teripang putih dan sebagainya dan ini teripangnya gak laku dan ini adalah tehe-tehe ya guys dan itu bisa dimakan loh guys rasanya enak banget tapi itu berduri ya guys jadi kalau mau di piang harus hati-hati dan itu om yang sana sama anaknya dia menemukan lubang udang mantis guys nah ini dia bentuk tehe-tehe dari dekat ya guys tuh jangan di piang juga ya guys karena ini berduri ya guys tuh tapi yang lebih berbahaya tuh bulu babi sih karena durinya tuh beracun dan dia udah pasang perangkap udang mantisnya ya guys jadi dia tuh menggunakan ranting pohon sebagai apa ya pancingan gitu guys tuh dan ini aku menemukan bintang laut jadi disini tuh banyak banget bintang laut ya guys pokoknya di tempat aku tuh banyak kima kerang-kerang bintang laut ubur-ubur dan sebagainya tuh masih banyak guys di kampung aku dan oh iya guys ternyata mencari lubang udang mantis itu tidak segampeng aku kira ya guys ternyata lumayan sulit untuk menemukan lubang udang mantis karena lubang itu bersembunyi ya guys jadi tertutup gitu jadi kita harus mencari bekas galian jadi kalau ada udang mantis itu berarti banyak banget kulit-kulit cangkang keong kerang dan juga batu-batu karang gitu guys dan ini yang aku temukan cuman bintang laut yang banyak banget ya itu cantik banget kan dan ini aku menemukan rumah Patrick Siha dan ini tuh sejenis bintang laut juga ya guys tapi aku menyebutnya rumah Patrick karena hampir mirip sih dan ini air lautnya udah bener-bener kering banget sampai mata kaki doang ya guys dan ini dia aku menemukan ular laut dan kalau disini tuh biasa disebut juga dengan ular care-care ya guys kalau di kampung aku tuh jadi dia itu gatel dan juga lembek-lembek gitu jangan disentuh ya guys dan aku menemukan siput besar guys tuh wah gede banget siputnya guys dan aku lihat tuh banyak banget yang jadiin hiasan rumah guys karena memang bentuk itu cantik banget ya guys tapi jangan diambil ya guys biar dia bisa berkembang biak dan ada yang tau ini namanya apa lihat dia mengeluarkan cairan gitu guys dan lihat guys itu aku bawa-bawa ya guys nanti aku lepasin kok tuh dan aku mau lihat aja karena bener-bener cantik banget dan aku menemukan teh teh lagi guys tuh ada dua teh teh lagi dan rasanya itu enak banget guys jadi lihat di dalam tuh ada telur teh teh gitu guys dan itu bisa dimakan nah karena tujuan aku sama om aku tuh mau cari lobang udang mantis jadi kita fokus cari udang mantis ya guys tapi saat kita mencari udang mantis itu bener-bener banyak banget hewan-hewan laut seperti ini ada siput bintang dan akhirnya aku menemukan lobang udang mantis tuh aku kasih tanda ya guys nah lihat kan tadi banyak tuh bekas-bekas karang-karang gitu guys setelah itu bekas galian lobang udang mantis dan disini tuh banyak banget bulu babi guys tuh merinding gak tuh guys tapi kalau aku sih udah terbiasa lihat dan pegang bulu babi guys emang bulu babi tuh kalau menusuk sakit banget ya guys bisa demam karena burunya itu mengandung racun jadi kita harus sati-hati saat melangkah dan juga jangan disentuh sama sekali ya guys bulu babi itu berbahaya banget tuh mereka bergerombol gitu guys tapi lucu juga ya gemel gitu guys dan ini dia guys tari pang tua dia mengeluarkan kayak cairan gitu guys dan itu bener-bener lengket banget dan aku menemukan ular lagi guys tuh ularnya panjang banget ya guys jangan disentuh juga karena itu gatal dan wah aku menemukan ikan buntal guys tuh kalau air suruh seperti ini tuh gampang banget menangkap ikan guys karena mereka tuh terjebak karena air lagi surut guys wah lucu banget kan ikan buntalnya guys tuh cantik banget warnanya guys dan aku langsung lepasin guys kasian banget ada ikan buntal dan aku menemukan keong guys dan kalau disini tuh biasa disebut dengan keong cabore ya guys dan ini tuh bisa dimakan dua aku menemukan bintang warna biru guys cantik banget tuh lihat perbedaannya beda banget kan yang satu tuh lebih panjang dan yang satu berduri-duri gitu dan ini dia guys aku berhasil menangkap ikan buntal lagi tuh yang ini lebih gemel gitu guys karena badannya tuh langsung besar gitu tuh wah gemel banget guys dan lanjut lagi kita mencari nah aku menemukan bintang laut biru lagi guys jadi aku udah dua kali aku menemukan bintang biru dan itu om aku guys dan wah disini juga banyak sekali bulu babi guys dan lubang udang mantis yang aku kasih tanda tadi udah dipasangkan perangkap sama om aku ya guys tuh tuh dia lubangnya guys jadi lubang itu bener-bener tertutup jadi om aku udah buka lubangnya tuh gede banget tuh lubangnya guys dan perangkapnya kayak gini ya guys dan umpan itu cumi atau ikan juga boleh guys tapi kali ini aku sama om aku menggunakan cumi guys dan sambil tunggu perangkapnya disambar sama udang mantisnya aku mau cari lubang udang mantis lagi guys jadi lubang itu dicari gitu guys agak sulit sih menurut Iphal dan ini pertama kalinya Iphal ikut sama om aku untuk mencari lubang udang mantis guys dan ini dia guys yang tadi tuh om-om sama anaknya udah dapet dua ekor udang mantis ternyata guys tuh dan ini om aku pasang lagi perangkapnya jadi kita menemukan dua lubang udang mantis ya guys tuh nah ini dipasang lagi jadi ada dua macam apa ya macam perangkap ada yang kayak gini menggunakan ranting pohon dan ada juga yang langsung ditangkap gitu guys jadi ada dua cara sih tapi kali ini kita menggunakan dua cara gitu guys dan ini ada batu karang disini guys dan ini yang aku masuk tadi si bocil sama bapaknya tuh udah dapet guys tuh udang lipan wah gede banget ya guys dan juga warnanya tuh cantik banget dan ini tuh berbahaya banget guys karena dia itu mempunyai duri dan juga alat perlindung diri yang tajam banget dan aku menemukan bintang biru lagi guys tuh dan dua guys dua bintang biru tua cantik banget kan warnanya dan juga berbanyak sekali bintang-bintang yang berduri gitu guys dan ini dia guys wah airnya udah surut parah dan juga disini tuh banyak banget taripang pokoknya tapi kalau taripang yang aku pilih sekarang tuh bener-bener ya gak laku gitu loh gak dijual, gak ada yang beli gitu yang laku tuh taripang emas, taripang putih pokoknya itu dah dan ini ya guys wah pasirnya bersih banget di sebelah sana guys putih banget tuh lihat wah berjernih banget guys kayak kristal gitu kan tuh wah jadi pengen nyebur guys dan lihat pasirnya bersih banget tuh guys tuh masih alami banget masih terjaga banget lautku ya Allah dan aku menemukan kindang-kindang guys ini bisa dimakan ya guys dan ini ada cabore lagi tuh kerang cabore tuh guys nah tuernya bersih banget kan guys pokoknya ikut aku terus aja guys dan ini dia guys udah dapet lagi yang tadi si bocil sama bapaknya jadi modelnya seperti ini perangkapnya guys menggunakan kalau disini tuh disebut juga dengan bakpong ya guys bakpong belengkung gitu tuh dan ini dia guys lubangnya gede katanya tadi tuh dapat tapi putus gitu sang yang gedenya guys dan aku mau menemukan bintang laut yang cantik banget dan wah beruntung banget aku menemukan sarang ikan nemo guys tuh itu dia ikan nemo nya atau ikan barut atau ikan marlin guys tuh dan selanjut aja kita melihat udang mantis yang udah didapat guys bentuknya seperti lipan kan guys jadi gak heran juga kalau disebut dengan udang lipan guys cantik banget kan warnanya ini jantan dan betina ya guys yang jantan tuh kayaknya yang kecil deh nah ini yang betina gede banget guys tuh dagingnya pasti banyak banget nih warnanya juga cantik banget tuh guys cerah banget tuh wah harus hati-hati ya guys karena di bawah tuh ada duri dan juga di atas tuh ada duri juga pokoknya atas-bawah tuh duri semua tuh jadi kita pegang bagian perutnya doang tuh bagian di atasnya tuh karena air laut udah mulai naik ya guys jadi aku langsung mau naik juga sama om aku dan ini aku langsung tarik perahu karena bentar lagi tuh bakal pasang guys tuh dan ini dia wah disana ada burung guys tuh dan kata om aku disini ada lubang udang mantisnya guys tuh jadi dia langsung pasangkan lagi perangkap guys semoga aja kita dapat udang mantis ya guys tuh itu lubangnya guys udah dipasangkan perangkap udang mantis dan akhirnya guys kita menemukan udang mantis juga tuh wah aku seneng banget guys karena ini pertama kalinya aku menangkap udang mantis guys tuh wah cantik banget kan warnanya guys wah lucu banget guys dan ini dia hasil tangkapan kita guys butuh perjuangan juga sih karena ya harus jalan-jalan di tempat yang gatal juga tuh dan juga lembek pasirnya guys banyak bulu babi banyak duri-duri kecil kerang-kerang tajam dan ya akhirnya kita menemukan guys dan pas aku sampai di rumah aku langsung beri ke laut untuk mengisi aquarium aku dengan air laut guys kan aku punya ikan badut guys atau ikan nemo tuh langsung aja aku isi aquarium aku dan ini dia guys welcome to rumah baru kalian guys ikan nemo tuh lucu banget kan ikan nemo nya aku ambil bapak, mama, dan juga dua anaknya tuh oke guys terima kasih sudah nonton video aku jangan lupa like, comment, and subscribe guys see you next video guys thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax